Intro Rumah Sakit Umum RSU Syubanawaton bekerja sama dengan Yayasan Dharma Bulan, Smile Train dan Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam API Tegal Rejo mengadakan kegiatan bakti sosial operasi bibir sumbing untuk masyarakat di sekitar kecamatan Tegal Rejo, Magelang. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memberikan lebih banyak senyuman di wajah masyarakat, khususnya di daerah Magelang dan sekitarnya. Bakti sosial ini ditujukan untuk masyarakat umum yang kurang mampu, tanpa dipungut biaya apapun. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 4 Mei dengan tahap screening pasien dan tindakan operasi dilakukan pada tanggal 5 hingga 6 Mei yang dilaksanakan RSU Syubanawaton yang resmi beroperasi pada awal tahun 2019. Dari hasil screening, pasien dapat menerima 1 kali tindakan operasi atau lebih tergantung dari diagnosis dokter atas kondisi pasien. Kita juga sering bahkan di Siloam, di Karawaci, itu kita sudah melakukan program ini juga rutinnya sudah beberapa tahun. Waktu kurang lebih dari 1 kali kegiatan mungkin seperti saat ini, 2 hari kita bisa melakukan operasi 15 hingga 20 pasien. Kita sekarang dalam kegiatan ini ada 5 dokter bedan, 1 dokter anestesi, dan 3 pahlawan kamar operasi. Yang tim dari kami dan juga tim dari Rumah Sakyat Syubanawaton itu kurang lebih ada sekitar 7 atau 8 di kamar operasi. Adapun hingga saat ini, terdapat 17 pasien yang sudah mendaftarkan diri. Semua tindakan operasi bibir sumbing difasilitasi oleh RSU Syubanawaton dan Ismail Train. Disponsori oleh Yayasan Dharma Bulan, komunitas selanjut usia di Magelang. di Yayasan Syubanawaton, khususnya di Rumah Sakyat Syubanawaton ini bisa lebih memberikan pemanfaatan kepada warga yang ada di sekitar-kitar. Sehingga dengan kegiatan operasi bibir sumbing yang diadakan atas kerjasama ini, sebetulnya sangat memberikan satu kemudahan keringanan bagi warga, khususnya di daerah Kabupaten Magelang, kita bisa mengikuti kegiatan perusahaan siang hari ini. Diharapkan dengan kegiatan bakti sosial ini, masyarakat bisa menerima manfaatnya.